Akibat hilang kendali, sebuah truk terjun ke jurang sedalam 100 meter di kawasan panorama 2, Sitinjau Laut, Lubuk, Hilangan, Kota Padang. Supir truk yang hilang di dalam jurang masih dalam pencarian tim sargabungan. Tim sargabungan masih mencari supir truk yang hilang setelah truk yang dikemudikannya terjun ke jurang sedalam 100 meter. Korban membawa truk dari Palembang menuju ke Kota Padang hilang kendali dan terjun ke jurang di kawasan panorama 2, Sitinjau Laut, Lubuk, Hilangan, Kota Padang. Dengan menggunakan peralatan lengkap 3.000 dari Basarnas diterjunkan ke dasar jurang guna melakukan penyisiran terhadap korban di sekitar lokasi jatuhnya truk. Dari hasil pencarian sementara, petugas hanya menemukan sepasang sepatu, tas, serta kartu identitas korban yang berada tak jauh dari truk yang jatuh di jurang. Pas ditengok, dia sempat melakson dua kali, langsung mobil itu turun zigzag, terjun bebas dari atas. Dia ada teriak apa, minta tolong? Tidak, tidak, Pak. Dia sempat malah sempat ikut antri. Ikut antri macet itu, kan. Korban ini arahnya dari Palembang menuju ke Padang dengan membawa dua kendaraan bersama temannya, namun satu kendaraan tadi, lepas kendaraan akhirnya masuk ke jurang. Belum diketahui penyebabnya apa. Tim dari Basana telah melaksanakan dua kali sorti perurunan untuk menyisir lok HP dan juga kendaraan tersebut. Dia ditemukan tanda-tanda korban di kendaraan tersebut, kondisi korban pecah, rusak berat, dan masih kondisi kosong tidak berapa korban. Lokasi yang merupakan kawasan hutan marga sakwa serta cuaca yang tidak mendukung, sempat menyulitkan proses pencarian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sulandar, Melaporkan.